Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai misteri benda prasejarah yang muncul dalam kisah Boruto kemarin Oke, ini tentu sangat menarik memang Tahu gak, benda bersejarah ini ada kejanggalan loh Coba perhatikan lambang ini sudah muncul di episode 52 dahulu Dan masih ingat saat itu semuanya berhubungan dengan klan Otsutsuki Kami bisa asumsikan disini, sepertinya benda ini bukan milik Urasiki Otsutsuki Seperti yang kita tahu, dikatakan benda prasejarah ini memiliki segel di dalamnya Dan saat ini para shinobi Konoha sedang membuka segel yang tidak biasa tersebut Menurut kami ini ada hubungannya dengan Kaguya Tetapi sebelum masuk ke Daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe Dan berikut ini adalah pembahasan mengenai hal tersebut Oke, sebelumnya kita persilahkan kalian siap mendengarkan cerita panjang ini sampai selesai Dan ingat, jangan di skip oke Baik, kita flashback dahulu dari episode 52 yang lalu Saat itu Konohamaru menyusuri Goa bersama tim 7 Dan lihat apa yang terjadi Ya, sebuah logo yang sama Jika diamati, mirip seperti bentuk gedodama di belakang tubuh Otsutsuki Yang bisa menggunakan Rikudomode, Toneri, Hagoromo, salah satunya dari bangsa Otsutsuki ini Masalahnya ada kejutan lagi dari simbol tersebut Ya, Jetsu putih Terjawab sudah saat ini, simbol tersebut menyimpan beberapa rahasia Salah satunya dijaga oleh Jetsu putih Konohamaru bahkan shock ketika mengetahui ada Jetsu yang masih hidup di era Boruto Secara di era inilah kita tahu Jetsu ini ada bukan karena Kaguya tidak memikirkan jauh-jauh hari Dikatakan, Kaguya menyiapkan ribuan pasukan Jetsu hanya untuk menghadapi para Otsutsuki Yang akan menjemputnya Otsutsuki ini dinilai sangat berbahaya Itulah sebabnya Kaguya harus menciptakan ribuan Jetsu putih sebagai tameng utamanya Dan saat ini memang benar Jetsu jauh lebih kuat dan ukurannya lebih besar Dan bisa dibilang dia adalah senjata hidup yang diciptakan Kaguya atas dasar melawan Otsutsuki Jadi ini semua berhubungan dengan Kaguya Menurut kami ada kemungkinan Karena jika mengacu dalam episode 52 dahulu Masih ada lagi misteri lagi setelah simbol lingkaran sembilan tersebut Ya, pohon Shinju Awalnya Konohamaru terkejut kenapa pohon dewa ini masih ada di era Boruto Bahkan Konohamaru mengetahui Jika dari pohon dewa inilah Kaguya menciptakan Jetsu putih Yang menjadi pertanyaan saat ini Kenapa pohon tersebut berada di dekat Konoha Apa mungkin ada beberapa pohon Shinju yang telah digunakan oleh Kaguya Karena perlu diketahui sudah 10 tahun sejak kehilangan Kaguya Kuncup pohon ini sudah kering dan tidak aktif lagi Dan menurut Mitsuki tanpa asupan chakra mereka tidak akan bisa menetaskan para Jetsu Tapi masalahnya bukan di situ Ya, di balik pohon itu terdapat simbol yang sama Ya, sembilan lingkaran seperti benda prasejarah tersebut Uniknya lagi, di samping kuncup pohon Shinju Yang rusak ini juga banyak sekali tergambar lambang-lambang seperti ini Pada saat ini kita tahu pasti belum kepikiran kan Maksud dari lambang sembilan lingkaran di dalam persegi tersebut Sedikit tambahan seperti ini Otsutsuki ini sudah layaknya dewa dalam dunia Shinobi Bahkan, klan ini terungkap memiliki keluarga utama Serta keluarga cabang Alasan logisnya, kenapa Kaguya diincar oleh para Otsutsuki utama Mungkin karena ini Pertama, ia jatuh cinta dengan seorang manusia Dari hasil persilangan dengan raja tersebut Kaguya memiliki dua keturunan bernama Hagoromo serta Hamura Dan kelak Hagoromo dikenal sebagai Rikudo Senin Sementara Hamura kembali ke bulan Kedua, Kaguya memakan buah dari Shinju Ini mungkin karena terpaksa Kaguya melakukannya Demi agar selamat dari perang wilayah dan pengkhianatan tersebut Akhirnya, Kaguya murka dan memakan buah tersebut Lalu saat itu, jadilah ia sebagai dewi kelinci dengan Rinne Sharingan Karena ia merasa salah Akhirnya, ia takut jika para Otsutsuki lain mencarinya ke bumi Karena itulah, ia mempersiapkan ribuan Jetsu putih Sebagai senjata hidup dari Kaguya Bahkan, Jetsu ini sudah jauh hidup lebih lama Daripada terbentuknya dunia Shinobi Terus masalahnya sekarang gini Benda itu milik Kaguya kah? Hmm, sepertinya ada kemungkinan sih Seperti yang telah kita gambarkan di atas Lambang tersebut saling memiliki keterikatan Pertama antara Jetsu Serta kedua antara pohon Shinju Bahkan, di balik pohon Dan di sampingnya juga banyak lambang serupa Namun saat ini terungkap Kemunculan benda prasejarah tersebut Berada di dalam dasar laut Pertanyaannya, siapa yang menemukannya? Bagaimana bisa para Shinobi menemukan benda Dalam dasar laut tersebut Jika tidak ada yang menariknya keluar? Mungkin, jawaban untuk ini Bisa kita saksikan di minggu depan ya Tapi saat ini, pihak polisi Konoha Sedang menginvestigasi benda tersebut Dan tanpa diduga Benda ini ditanam sebuah Jutsu penyegelan Menurut kalian, siapa Shinobi yang bisa membuka Jutsu ini? Apa mungkin para polisi Konoha Bisa memecahkan segel tersebut? Secara kita tahu Yang mahir dalam penyegelan saat ini Hanya ada satu orang Ya, Sanin Orochimaru Di bawahnya lagi Ada Kakashi yang sedikit berpengalaman Serta harusnya Konoha Maru bisa menggunakan kemampuan Jutsu Secara kita tahu Klan Sarutobi juga terkenal mahir Dalam teknik penyegelan Bahkan dalam chapternya Pernah dijelaskan Konoha Maru Mampu bebas dari Jutsu Dan melawannya dengan Jutsu Jutsu Kai miliknya Kemudian Boruto bilang seperti ini Sepertinya aku pernah melihat benda tersebut Ya, seperti yang sudah kita kasih tahu Ini memang bentuk pola sama dengan yang ada dalam gua dahulu Dimana sembilan bola di dalam kotak Serta di dalam satu lingkaran besar lagi Hmm Ada yang bisa menjelaskan maksud simbol ini? Secara kami sendiri juga belum tahu pasti Lalu sekarang gini Jika benda itu kemungkinan peninggalan Kaguya Berarti ada Jutsu putih lagi dong Secara dahulu Jutsu muncul awal ketika pola sembilan bulatan ini juga muncul Hmm Apakah Jutsu ini sudah mulai mengawasi pergerakan Urasiki yang menuju ke Konoha Gakure? Detailnya kita belum bisa kasih tahu Tapi secara teori memang benar Jutsu diciptakan sebagai senjata Kaguya untuk melawan para Otsutsuki tersebut Nah apakah salah satu Otsutsuki ini adalah Urasiki? Karena gini loh Dahulu diperlihatkan dalam siluet tersebut ada tiga orang Otsutsuki yang akan menjemput Kaguya Dan terungkap era Boruto ini dimana siluet ini berisikan Otsutsuki utama Momosiki, Kinshiki serta Urasiki Masalahnya saat ini Momosiki sudah dikalahkan Boruto dan memberikan karma kepadanya Sementara Kinshiki sudah jelas-jelas lenyap Tinggal tersisa satu Memang Urasiki Nah apa benar benda ini muncul karena sebabnya Urasiki juga? Kami berpikir seperti ini Dalam chapternya kemarin dikatakan jika Jigen ini pasangan dari Kaguya Ini terlihat dari hologram tanduk mereka dalam satu lingkaran Nah tidak ada tanda-tanda Otsutsuki 3 itu Jigen Saat ini hanya disebutkan jika ketiganya adalah Momosiki, Kinshiki serta Urasiki Jadi ya mungkin maksud akal juga sih Jika munculnya benda prasejarah ini memiliki hubungan dengan Urasiki Serta benda ini muncul sudah direncanakan oleh seseorang dengan entitas kuat Jika mengacu dalam episode 52 Memang hal ini berhubungan langsung dengan Otsutsuki Kaguya Secara kita tahu ada kemunculan Jetsu Putih Hmm bagaimana menurut kalian? Karena infonya sangat minim sebenarnya Maka kita perkuat dengan episode 52 Dan jika kata-kata di video ini agak membingungkan Karena bolak-balik dihubungkan dengan kejadian munculnya pertama kali Jetsu Ya mohon dimaklum ya Misteri mengenai bola segel dalam benda prasejarah ini Akan kita ketahui seluruhnya Mungkin di kisah selanjutnya dalam minggu depan Hmm bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih telah menonton Nah itulah pembahasan mengenai misteri benda prasejarah yang muncul dalam kisah Boruto kemarin Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat Dan sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye Jangan lupa like dan subscribe jika menonton video selanjutnya Terima kasih.